Bantuan subsidi upah PSU tahun 2022 kembali disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan. BPJS Ketenaga Kerjaan atau BP Jam Sostek yang kembali dipercaya sebagai partner dalam menyediakan data pekerja untuk dijadikan dasar penentuan calon penerima PSU, menghibau kepada calon penerima untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadi kepada siapapun. Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Kantor Cabang Pekalongan Farah Diana menghibau kepada masyarakat penerima PSU di Pekalongan agar tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak manapun sebagai syarat penerima PSU dari pemerintah. Farah Diana menjelaskan PSU ini merupakan salah satu bentuk reward atau penghargaan dari pemerintah kepada perusahaan yang peduli dan tertib mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenaga kerjaan. Untuk itu pihaknya mengajak kepada seluruh perusahaan untuk segera mengupdate data karyawannya. Seperti yang diketahui dalam keterangan Deputi Direktur Bidang Humas dan antar lembaga Oni Margun menyampaikan bahwa agar pekerja tidak terkecoh dengan maraknya permintaan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut data BPJS Sostek Pusat sampai dengan saat ini sudah sebanyak 7,5 juta data calon penerima PSU yang diserahkan kepada Kemenaker. Data yang diserahkan kepada Kemenaker merupakan data pekerja yang sudah dilaporkan melalui kanal resmi BPJS Sostek yang kemudian telah dilakukan verifikasi data untuk memastikan validitas data tersebut. Untuk menghindari informasi yang tidak benar dan menyesatkan bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima PSU atau tidak dapat mengakses kanal resmi BPJS melalui bsu.bbjsketenagakerjaan.go.id. Untuk mempercepat proses dan ketetapan penyaluran PSU kepada semua pekerja di Indonesia, BPJS Sostek membuka kanal pengumpulan data yang hanya dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau HRD atau personalia perusahaan, yaitu melalui aplikasi resmi sistem informasi pelaporan perusahaan atau yang biasa disebut dengan SIPP.